LONCOR KE TKP SIAP 8-6 Ya, sore hari ini kita melaksanakan patroli rutin Kita menuju ke arah tol Cikampek Dan masih di sekitar Cawang Terlihat sudah cukup padat Harus kawing pasnya Kita lihat terus bagaimana kondisi Sampai sore hari yang di jelang maghrib Yang penting kita pantau Agar situasi Arif Alda setelah terkendali Terlihat setelah nomornya digabung Antara angka dan huruf Ini yang menyalahi aturan Kita tindak untuk penggara-penggara Iya, ya, oke Entah-entah Apa-apa-apa Sep bitches Oke Oke sore Pak maaf ganggu perjalanannya bisa lihat si meskipun kanya satu bentar aja sebagai pengendaranya Mbak Irni Ninta dari mana mbak ya dari Depok mau pulang ke rumah Bapak mungkin sebagai informasi kalau Bapak yang menanyakan kenapa saya memberhentikan soalnya apa bisa lihat plat nomornya itu apa kenapa platnya ya silahkan dibilang ya kan nomornya 261 NTA seperti itu jadi karena kondisinya kita lihat kok angka sama hurufnya digabung gitu loh Pak Indra kita di korlanta korlanta kenapa kok digabung itu bayang dari awal dari pertama pertama maksudnya nyetak plat nomornya tapi kalau ada apa-apa curuh kontak gitu aja oh kontak masa gitu sih Iya kalau mau dibilang bilang aja Pak Oh gitu kemarin boleh dibilang apa-apa kita kan tanya gitu nggak tapi menurut Bapak benar nggak itu gitu antara angka sama huruf digabung salah salah enggak ini menurut saya ini bukan keluaran dari samsat dari lantas Bapak karena kau keluaran dari kita nggak mungkin digabung dari antara angka dengan huruf seperti itu menurut keterangan pengemudi kendaraan tersebut dia menggunakan plat itu atas izin dari tantenya dan tantenya ini menurut keterangan dari pengemudi tersebut juga dari polisi itu kita tidak percaya begitu saja ya kita belum mengenai ngecek apakah benar tantenya dari polisian seperti keterangannya tapi apabila benar tentu ini amat disayangkan apalagi dari keluarga ya kepolisian juga ya kita harap seharusnya bisa jadi contoh jadi Mbak maaf Mbak Minta ya Mbak Minta yang berlendara kita lihat klatnya juga sesuai jadi kita melakukan perlindakan Pak ya Bapak kan tahu kan ya nanti kita bisa ngambil di Jakarta Selatan Jakarta Selatan nanti kan kita situasinya kita lihat di mana untuk ngambil di Jakarta Selatan Mbak Minta merasa kalau ada tante seperti itu seperti ini aman gak Nanti paling diambil. Kan kita udah tahu bilang salah. Kan kita bilang salah tadi Pak. Ya nggak maksud saya, jangan sampai penindakan seperti ini nganggap itu suatu hal yang lumrah oleh kami-kami polisian gitu loh Bapak. Malah kalau bisa kita tuh yang keluarga polisian ngasih contoh justru. Seperti itu. Jangan justru jadi pemainnya, jangan justru jadi pelakunya. Aduh nggak enak Pak. Ya Mbak ya. Gimana Pak tadi Pak? Lupa Pak. Apanya? Apa ngambilnya? Jakarta Selatan. Apa Pak? Nama tempatnya? Di Samsatnya Pak. Di Sok Lantas Jakarta Selatan. Samsat Jakarta Selatan. Isi aja. Ini juga 20. Bisa prosesnya berapa langsung? Ya. Berapa langsung? Nggak kan? Kalau Mbak ikut sidang itu kan satu minggu setelah hari ini proses sidangnya. Nggak maksudnya kalau tadi kamu nantar, kenapa di situ? Nggak, kita langsung nantar. Hari ini? Langsung nantar. Jadi besok udah ada di situ? Sudah. Gitu loh. Ya dalam proses penindakan atau dalam proses kita menanyakan keterangan dari pengemudi tersebut. Pengemudi ini menanyakan sesuatu kepada saya. Seperti keterangan kepolisian atau nama pangkat kepolisian atau apalah. Ya tentu cukup, ya bagi saya cukup lucu. Pak, kalau yang suka di jalan tol AKP, kok ini Pak? Ya. Kalau yang suka di jalan tol naik mobil patroli, AKP? Terwira nggak harus AKP, Mbak. Ibda, Ibtul. AKP itu apa? Panjaman? Hajit kalau misalkan polisi? Pak ngetes saya? Enggak, ini kalau saya nanya doang. Gak apa-apa. Kalau Mbak mau ngetes saya, nggak yakin saya polisi, gak apa-apa. Kalau Pak, saya nanya. Ya, Mas. Kita udah ngaku salah kalau masih nggak ada apa-apa. Ya, melihat keterangan dari pengemendara tersebut, mereka tahu bahwa plat itu tidak sesuai aturan. Tapi, kenapa masih digunakan? Ya, inilah. Baik lagi. Karena mungkin merasa punya keluarga dari anggota kepolisian, sehingga merasa aman, tidak takut ditilang, atau tidak takut ditegur oleh polisi yang lain. Ya, inilah yang kita masayangkan. Justru seharusnya mereka menjadi contoh bagi pengemendara ini. Remnya atau lampu belakang tidak hidup. Jadi ini salah satu bentuk pelanggaran, karena seharusnya pada malam hari wajib hidup. Saya tuh pengen buktiin kamu tuh bukan super tembak. Apa buktinya kamu bukan super tembak? Kalau begini aja, daripada kami menghambat karyawan-karyawan yang mau pulang, tapi karena bis ini tidak ada surat-surat, ya terpaksa kita tahan dulu. Lungeret PKP, siap.